Oke, kembali lagi di channel seputar otomotif. Kebetulan kita sama Bang Hari. Iya Bang. Yang setiap harinya selalu ceria ya? Kalau nggak tau di dalamnya seperti apa ya? Iya bener. Kadang ya gitu lah Bang. Oke. Kita selalu menutupi keceriaan itu ya. Oke. Baik, nanti kita dibantu sama Hari untuk mereview Dehatsu Sigra ya? Sigra Bang, betul. Karena Bang Hari ini termasuk produk knowledge-nya nomor satu di seluruh sales- sales Dehatsu ya? Amin. Oke. Jadi kalian cukup subscribe aja channel seputar otomotif. Screenshot kirim ke Bang Hari ya? Kirim ke Hari, betul. Untuk dapetin promo-promo lengkap di bulan Oktober ini. Iya, betul Bang. Dan kalian juga yang mau kita kunjungi di Lershow Room-nya, kalian bisa DM ke Instagram seputar otomotif. Bang Hari sehat? Alhamdulillah sehat. Abang gimana? Sehat. Penjualan? Penjualan alhamdulillah masih stabil lah. Masih stabil? Iya. Oke. Berarti di bulan Oktober ini? Iya Bang. Ada promo apa? Untuk di Oktober ini kan banyak orang kan pasti kadang di Oktober-November itu mikirnya beli mobil itu Desember aja kan? Karena ngejar promo akhir tahun. Sebenarnya dari Oktobernya kita udah mulai promo akhir tahun, Bang. Pertama dari diskonnya udah pasti gede. Redbunga bersaing kan? Gitu. Dan beberapa listing juga pasti main. Untuk dari Redbunganya, itu bersaing semua sih Bang sebenarnya. Tinggal gimana kita negonya aja. Kayak gitu. Oke, baik. Nomor telepon? Nomor telepon hari di 0813-889-1414 Bang. Kalau mau nanya-nanya. Untuk dealer hari sendiri, di Astra Dayatsu Pondok Cabe. Blok CA nomor 2. Di depan lapangan terbang Pondok Cabe Persis. Oke. Jadi kalau mau gampang, mau datang ke sini, janjian atau dadakan juga boleh. Cek aja di Google Map Astra Dayatsu Pondok Cabe. Lepas di kantor hari Bang. Oke. Instagramnya? Untuk Instagram hari ada di hari underscore Astra Dayatsu Pondok Cabe. TikTok main? TikTok enggak Bang? Enggak ya? Iya. Baik. Di depan kita ada Deatsu Sigra. Sigra Bang. Ini tipe yang? Tipe R. R. Apa yang menarik? Kalau untuk tipe R ini, dia dari segi fitur keseluruhan ya. Satu, untuk lampu juga udah LED. Lampu udah LED. Terus, untuk dari grillnya juga, dia kan udah ada list chrome 1 nih. Jadi, tersenangnya agak mewah gitu kan. Terus, untuk di peleknya, dia sudah flashing two-tone color ya. Jadi, nah, untuk dari spionnya sendiri, dia sekarang udah dilengkapin dengan retractable. Tapi belum auto ya Bang. Jadi masih manual dari dalam. Oke. Ada tombolnya. Tapi kalau untuk bagian samping ini, semua sama X-ulur? Semua sama, udah ada. Oke. Apa namanya? Apa? Ini apa? Talang air. Oh, talang air. Talang air udah ada. Ini memang udah ada ya talang air? Udah ada. Kalau untuk di tipe R. Kalau di tipe X juga ada sih 1200. Berarti D sama M belum ya? D sama M belum. Karena itu masih standar ya? Tuh. D dari tujuh masih kaleng ya? Kalau untuk L masih kaleng. Untuk yang tipe D sama di M. Oke. Masuknya juga masih manual ya? Masih. Belum keyless. R juga sama? Sama. Sama. Oke. Kita ke belakang kali ya? Oke. Di belakang ini, boleh kita ke belakang sebentar? Iya. Di belakang apa yang menarik? Untuk di belakang ini, dia udah antenanya sekarang sudah sakfin. Sakfin. Jadi untuk menangkap sinyalnya itu lebih kuat. Untuk di radio ya. Oke. Nah ini udah spoilernya dia tambahan sedikit. Oke. Beda sama yang Xenia. Kalau Xenia kan panjang deh, sedikit aja di sini. Sedikit aja? Sudah dilengkapin sama fitur yang namanya kamera mundur. Kamera mundur di sini? Iya, betul. Jadi kalau misalkan apa? Sahabat DSU, mau parkir mundur, dia nggak perlu naik-naik belakang. Tinggal lihat di audionya aja. Berarti kalau buat kamera mundur sendiri, dapet tipe yang R aja? Tipe R. R dan R-Deluxe. Oke. Sensor parkirnya ada? Sensor parkir juga sudah ada. Oke. Kalau untuk yang garis lampu ini, dia hanya aksesoris aja. Oh ini nggak hidup ya? Enggak. Gitu. Tapi kalau misalkan si customer mau hidupin, bisa ya? Kalau mau hidupin sih seharusnya di aksesoris bisa ya. Bisa ya di aksesorisnya? Jadi tambahan di luar sendiri. Tambahan. Untuk di bagian belakang ada perbedaan nggak sama yang Deluxe? Kalau yang Deluxe nggak ada, Bang. Enggak ada ya? Apa ada tulisan Deluxe-nya nggak ada ya? Enggak ada. Tulisan Deluxe-nya di depan aja. Oke. Baik, kita coba buka bagasinya. Boleh. Siap, Bang. Untuk bagasinya gimana? Luas kah atau bagaimana? Kalau untuk bagasi sih lumayan luas ya, Bang. Untuk koper kecil aja muat 2. Koper kecil muat? Iya, kalau untuk Galen bangsa 3 lah. Oke. Ini buat bahan serep ya? Iya, untuk bahan serep. Di situ buat nurunin bahan serepnya. Kalau misalkan nanti menumpang nggak banyak sampai baris 3, barang bawahnya banyak, ini masih bisa dilipat, Bang. Dilipat. Itu bangku ke-3-nya, gitu. Jadi untuk bawa barangnya banyak. Oke. Iya, tadi saya belum nanya. Untuk bahan serep sendiri, peleknya itu pelek apa? Kalau setahu hari sih, dia masih pelek standar ya, Bang? Standar. Kalau yang untuk di produk Dehatsu, pelek racing itu hanya di Terios, tapi R. Pelek yang cadangannya ya. Oke. Yang pelek racing, kalau Xenia nggak. Enggak ya. Ini masih standar. Standar. Oke. Kita akan kebagian dalam, Bang Hari akan menjelaskan dalam ya. Oke, Bang. Yuk. Oke, Bang Hari sekarang sudah di dalam. Iya. Bang Hari, kita bukan bicara fisik ya. Tinggi Bang Hari berapa? Tinggi 174. 174. 175. Oke, berarti untuk tingkat keluasannya dan kenyamanan bagaimana? Kalau untuk tingkat dari pelakonan, kalau Aris masih nyaman juga. Karena kan kita nggak mungkin tegak banget, Bang. Untuk jadar. Jadi jaraknya juga nggak terlalu. Terlalu rapat. Untuk kaki? Kalau untuk kaki sih aman juga. Aman ya? Nyaman, Bang. Itu sudah bisa diatur setirnya? Kalau untuk setir, dia belum tilt steering, Bang. Kalau untuk sigra nggak ada yang tilt steering. Oh, oke. Nggak ada tilt steering ya? Berarti nggak bisa diatur ya? Iya. Tapi kalau untuk maju-mundur kursi bisa ya? Bisa. Ini kan masih bisa di maju-mundurin. Kalau misalkan agak kelimpetan, di mundurin lagi aja. Oke. Buat MID-nya, apa digital atau masih manual? Kalau MID-nya dia masih manual, model jarum ya. Nah, untuk audionya dia sudah touchscreen. Touchscreen? Berapa inch itu? Ini untuknya 7 inch ya. 7 inch? 7 inch. Nah, kelebihan yang tadi Aria bilang kan dia sudah dilengkapkan dengan kamera mundur, Bang. Oke. Kamera mundur. Jadi kalau ketika gigi mundur, dia tampilan di belakang sudah ada di sini. Android Auto? Android Auto belum. Belum. Oke. Nah, untuk panel di... Apa transmisinya dia di dashboard. Dashboard? Iya. Sama. Jadi gitu. Nah, untuk AC-nya sendiri dia masih menggunakan AC yang di putar. Belum digital. Oke, masih kompor ya? Iya, betul. Kayak gitu. Kalau untuk dari fitur kelengkapannya sih udah lumayan ya, Bang. Kalau buat tadi, ya Seagra ini udah lengkap banget. Apalagi, gak kalah lah sama kakaknya ya, Xenia. Ini untuk fitur dari Spione juga. Dia kan udah bisa lipat otomatis dari dalam. Itu buat tipe? Di tipe R dan R-Deluxe. Oh, kayak gitu. Oke, buat kursinya sendiri bahannya apa tuh? Kalau untuk bahannya standar pabrik ya, Bang. Dia masih bahan... Fabrik? Fabrik. Fabrik ya? Iya, Fabrik. Kayak gitu. Oke, oh, dapet apar juga ya? Ada. Dari per 2020. Mobil sekarang dapet apar ya? Per 2020 semua mobil baru dikasih apar, Bang. Tabung kecil. Oh, kecil ya. Oke. Iya, benar. Terus juga kalau buat dashboard-nya juga lumayan luas ya? Iya, dashboard-nya luas untuk interior-nya sendiri. Kita kan sudah berganti dari yang sebelumnya itu dua warna ya, Bang. Oh. Dari hitam sama beach can. Nah, sekarang full black. Full black. Itu kenapa tuh? Dibuat seperti full black? Jadi, dibikin full black itu biar lebih ke elegan aja sih, Bang. Di dalamnya. Juga gak gampang kotor ya? Dan gak gampang kotor juga. Oke. Oke, gitu. Oke, baik. Berarti kalau untuk bagian tengahnya juga sama, tapi bagian tengahnya itu kira-kira ada armrest-nya nggak? Kalau bagian tengah sih, dia gak ada, Bang. Armrest itu hanya di driver ini, tengah. Ada ya kalau buat bagian sepertinya ya? Iya, benar armrest-nya. Kalau untuk di bagian tengah, dia gak ada. Gak ada, tapi lumayan luas juga ya, Tengah ya? Lumayan luas juga kalau untuk dari jarak duduk depan sama belakangnya itu. Oke, kalau buat AC-nya, bagian tengah itu double blower atau bagaimana? Kalau untuk AC-nya sendiri ini sebenarnya bukan disebut, bukan double blower ya, Bang. Jadi seperti apa? Kalau kita anggapnya itu kayak exhaust lah, Bang. Jadi udara dikit di depan, diserap, diambil, dibuang ke belakang. Jadi yang menentukan itu dari udara di bagian depan ya? Betul, jadi masih bisa bikin nyaman juga lah untuk belakang baris ketiga. Oke, yang dilux juga sama? Sama, untuk yang dilux juga sama, Bang. Oke. Kalau Balau tahu, harga dari berapa saya berapa? Kalau untuk harga dari si grant-nya sendiri, dia dari satu, untuk tipe terendahnya aja, dia 140-an sampai 188.700. Bukan 135? Eh, 136. Eh, 136. 136. 136 itu untuk tipe D, 1000 cc, sampai yang tipe tertinggi Matic, 188.700. Itu buat otaknya mana, Bang? Kalau untuk Tangerang ya, kalau untuk TKI-nya itu maksimal yang paling tipe tertinggi itu 178.700. Bukan 183? Bukan 178. Kalau untuk yang Matic ya. Benar? Jadi kan setiap daerah beda-beda, OTR. Daerah beda-beda. Oke, berarti diskon 10-20 masuk lah ya? Diskon sih masuk, kalau masih ini bisa-bisa nego lah. Oke, berarti kira-kira DP berapa? Kalau untuk dari Sigra R ini yang Matic bisa dikasih DP sampai di angka 7 juta aja lah, Bang. 7 juta? 7 juta, gitu. R Matic? Iya, R Matic. Itu untuk program di leasing BCA Finance, DP 10%. Tapi ada ketentuan ya, Bang? Harus ada histori pinjaman di bank manapun 50 juta. Atau histori, credit rumah, atau mobil 2 tahun ke belakang. Tapi kalau misalkan dia punya data bagus, tidak memiliki histori seperti itu, bagaimana? Kita ada yang main di leasing namanya IMV, DP 10% juga. Tidak harus ada histori itu, yang penting bay checking-nya bagus. Kayak gitu, Bang. Oke, DP 10% angsuran? Kalau untuk DP 10% yang hari disebut tadi, angsuran dia 4.096.000 selama dari tahun pertama sampai ketiga. Ini 5 tahun, di tahun 3-nya sampai ke 5-nya itu 4.200.000. 200.000? Ada kenaikan sedikit. Kenaikan sedikit. Cuman paling murah lah. Paling murah ya? Juga udah dapet tipe tertinggi ya? Udah tipe tertinggi, kayak gitu. Oke, berarti kalau buat yang misalkan 20% dianggap berapa? Kalau untuk DP 20%, dia bisa sampai dianggap metiknya itu 25-an, Bang. 25? Iya. Angsurannya itu dia 3,6-an. 5 tahun. Tapi, itu flat ya. Bisa 8 tahun? Iya. Kalau untuk 8 tahun, bisa BCA. Cuman itu, biasanya sih kita jarang ada yang request sampai 8 tahun, Bang. Jarang? Kenapa? Jarang. Karena kebanyakan konsumen, untuk yang DP, angsuran 8 tahun itu DP-nya minimal 25%. 20%. Jadi, DP-nya agak besar. Agak besar. Iya, gitu Bang. Bunga 0% bisa? Kalau untuk bunga 0%, ada ketentuan unitnya. Itu hanya untuk di Rocky, Senia, Materios. Oh, Sigra belum bisa ya? Belum, belum bisa. Oke. Cuman untuk tenor 1 tahun aja ya, Bang. Berarti, kalau beli Sigra, tambahannya dapat apa nih? Oli? Kalau untuk Sigra, kita ada free service selama 1 tahun, atau 20 ribu kilometer. Mana duluan yang tercapai. Itu untuk awal. Selanjutnya itu, jasanya aja yang free. Sampai 50 ribu kilometer atau 3 tahun. Jadi, untuk tahun pertama, sahabat DSU nggak perlu memikirkan service, oli, filter oli. Untuk balancing, itu nggak perlu. Itu free semua kita. Iya, semua ya? Betul, Bang. Oke. Kayak gitu. Baik. Jadi, trade-in juga, all brand bisa ya? Trade-in, all brand kita masih bisa. Cuman untuk ketentuannya itu, kalau sebelumnya kan dapat Astra P itu tambahannya lumayan gede, Bang. Sekarang hanya 500 ribu aja sih. Kayak gitu untuk trade-in. Nah, untuk program kita juga lagi ada program pembelian di Astra Detsu. Ada program mendapatkan Garda Health. Garda Health itu asuransi untuk kesehatan ya, Bang. Iya. Program dari, apa namanya, dari Astra sendiri. Jadi, itu tanggungan untuk rawat jalan sampai, itu konsultasi ke Haludoc ya, Bang. Itu sampai 3.500.000an. Sisanya itu untuk berobat jalan yang lain, itu sampai 2, pokoknya total 28.200.000, Bang. Oke. Lumayan ya? Kamar pertanggungannya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, sebelum kita tutup, Bang Hari. Siap. Jadi, bahas forum promonya. Jadi, kalian yang mau tipe-tipe Detsu lain, nanti bisa dibantu sama Bang Hari ya? Benar. Kalau mau tipe yang lain, bisa hubungin Nari aja. Promo, segala macam. Mau janjian, test track, hubungin Nari aja dulu janjian. Oke. Di nomor telepon? Untuk nomor telepon Nari di 0813-388-91414. Itu bisa jam berapa aja teleponnya, kecuali lagi tidur. Tidur? Bang Hari tidur juga? Alhamdulillah tidur banget. Kayak robot dong, kalau nggak tidur. Oke. Instagram? Untuk Instagramnya ada di hari underscore astradiatsu underscore pondokcb. Oke. Ada yang bertambahin, Bang Hari? Kalau tambahannya sih, jangan lupa subscribe, like, komen yang positif di channel YouTube ini. seputar otomotif. Karena subscribe itu gratis. Oke. Tapi kalau ada yang mengkritik, kenapa, Bang? Kalau mengkritik sih, lebih ke yang positif aja. Oh. Kadang kan ada yang nonton video separuh-separuh. Oh. Lebih baik saran Nari tonton sampai habis. Jadi tahu semua promo, ketentuannya apa. Jadi ketika nanya, nggak blunder. Oke. Gitu, Bang. Oke. Cukup? Cukup, Bang. Makasih. Oke. Sehat-sehat terus, Bang Hari? Ayo, sehat-sehat. Kita tutup aja. Oke. Ingat, daya so, ingat kan? Ingat hari. Oke. Ya, thank you. Terima kasih.